Sejak zaman dahulu, manusia telah terpesona oleh keindahan bintang jatuh yang melintasi langit malam. Tak jarang, momen ini diringi dengan tradisi berdol atau mengucapkan harapan agar keinginan terkabut. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membuat bintang jatuh bercahaya dengan warna-warna yang memukau? Sains di balik cahaya pada bintang jatuh. Bintang jatuh, yang secara ilmiah disebut meteoroid, bukanlah bintang sungguhan. Mereka adalah batuan kecim atau fremen logam dari luar angkasa yang memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Saat meteoroid memasuki atmosfer, mereka mengalami gesekan dengan molekul udara. Gesekan ini menghasilkan panas yang luar biasa, menyebabkan meteoroid memanas dan terionisasi. Proses ionisasi ini melepaskan elektron dari atom meteoroid, menghasilkan ion bermuatan tinggi. Ion-ion ini kemudian berinteraksi dengan molekul udara di sekitarnya, menghasilkan cahaya yang kita lihat sebagai bintang jatuh. Warna cahaya bintang jatuh tergantung pada jenis ion dan energi yang dilepaskan. Berikut adalah beberapa warna umum dan apa yang mereka representasikan. Orang kuning, meteor kuning biasanya terbuat dari natrium. Meteor ini juga dikenal sebagai bola api natrium. Kuning, kehadiran besi memberi meteor cahaya kuning cerah. Bintang hijau atau tel, meteor berwarna hijau atau dengan rona tel biasanya terbuat dari magnesium dan menandakan bahwa meteor tersebut berasal dari komet. Bera atau oranyi, ketika jumlah nitrogen atau oksigen tinggi menghasilkan meteor dengan warna ini. Ungu atau violet, ketika meteor memiliki kandungan kalsium yang tinggi, ia menghasilkan cahaya ungu atau violet. Kecepatan dan ukuran meteor juga berperan dalam menentukan warnanya. Biasanya, kecepatan meteor berkisar antara 25.000 hingga 160.000 mpH, tergantung pada ukurannya. Meteor yang lebih cepat akan memanas dan mengionisasi lebih banyak molekul udara, menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lebih berwarna. Demikian pula, meteor yang lebih besar akan menghasilkan lebih banyak ion dan karenanya cahaya yang lebih hidup. Tradisi berdoa saat bintang jatuh Lalu, dari mana asal mula tradisi berdoa saat bintang jatuh? Legenda bintang jatuh yang dapat mengabulkan permohona, diakini berawal dari Yunani kuno. Seorang astronom bernama Ptolemy menuliskan teorinya tentang fenomena ini pada arwat kedua. Ptolemy berpendapat bahwa dewa-dewa di langit membuka portal antara langit dan bumi. Melalui portal ini, bintang-bintang di langit dapat menyelinap dan terlihat seperti bintang jatuh. Namun, teori Ptolemy tidak mendapat persetujuan banyak pihak. Hingga saat ini, sains dan ilmu pengetahuan lainnya belum mampu membuktikan kebenaran legenda bintang jatuh yang dapat mengabulkan permintaan. Pada dasarnya, kepercayaan terhadap legenda ini tergantung pada individu dan budaya masyarakat di berbagai negara. Tidak ada penjelasan ilmiah yang dapat membuktikan kebenarannya. Terima kasih telah menonton!